Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kalau Anda lihat saat ini saya suasana berada di Terminal Kampung Rambutan. Kenapa kami mengambil background ini Terminal Kampung Rambutan? Karena biasanya Terminal ini adalah salah satu tempat yang menjadi lokasi bagi datangnya para pendatang yang menuju ke kota-kota besar ya, tidak hanya di Jakarta. Seperti yang tadi beberapa waktu saya sampaikan bahwa ada di Jakarta seringkali menjadi kota jujukan, kemudian Surabaya dan juga kota-kota besar lainnya setelah lebaran itu terjadi. Ini yang dinamakan adalah fenomena urbanisasi. Tetapi fenomena urbanisasi ini seringkali menjadi suatu atau meninggalkan suatu PR tersendiri, Pemirsa. Di mana arus urbanisasi pasca lebaran menjadi permasalahan sendiri bagi kota-kota besar termasuk Jakarta. Dinas kependudukan dan juga penjatatan sipil DKI Jakarta memperkirakan ada lonjakan gelombang urbanisasi yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah pemuli kelebaran yang mengalami peningkatan tahun ini akan berdampak pada kenaikan angka urbanisasi ke ibu kota. Sedikitnya, 40 ribu pendatang baru diperkirakan akan berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk mengadu nasib. Pemprov DKI Jakarta memprediksi, 40 ribu orang pendatang baru ini masuk ke Jakarta bersamaan dengan arus balik lebaran 2023. Untuk mengantisipasinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Duk Capil berencana menggelar operasi justisi untuk melaksanakan tertib administrasi kependudukan. Duk Capil DKI Jakarta memperkirakan terdapat penambahan 20-30 persen pendatang Pasca Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Kepala Duk Capil DKI Jakarta Budi Awaludin menyebut, angka ini meningkat dibandingkan tahun lalu sebanyak 27 ribu pendatang. Namun pihaknya memastikan, tidak membatasi pendatang yang hendak mengadu nasib ke ibu kota. Namun sayangnya, tak sedikit dari mereka yang ikut arus urbanisasi ini hanya mudah mereka untuk mengadu nasib ke ibu kota. Mungkin pada saat saya lulus sekolah tahun 2017-2018, lapangan pekerjaan di Lampung itu sulit, sedikit, yang membuat saya nekat merantau ke ibu kota. Di Jakarta itu lebih enak kerja, dan lapangan pekerjaan di Jakarta itu lebih banyak, dan upahnya juga sesuai. Menurut data Duk Capil DKI Jakarta dalam tiga tahun terakhir, jumlah pendatang baru di Jakarta selalu meningkat. Bahkan pada tahun 2022, jumlah pendatang yang mengadu nasib di Jakarta mencapai lebih dari 151 ribu orang.